sehingga gagalkan serangan demi serangan yang dilanjakan oleh sehingga gagal serangan yang dilanjakan oleh Mandala Putra sehingga alih posisi saja oleh Panjava ia kembali kali ini Panjava apakah mampu Panjava membuka benteng jantung peranan dari Mandala Putra kali ini nampaknya dua personil sudah memasuki lesmen ketiga ada nomor punggung sembilan iya kali ini masih ada Basir Sauci kembali lepas kali ini sang kapten dari Panjava kali ini ada nomor punggung tiga apakah mampu Panjava kali ini oh dilepas kali nomor punggung lima belas kita saksikan apakah mampu kali ini duel lesik tersedia pada malam hari ini atau akan membuka kunciannya kita tunggu kali ini saudara Mas Fihol lepas kali ini Basir nomor punggung sembilan Cak Basir legend mas iya kembali kali ini saudara ada Panjava kali ini masih membuka kunciannya di lesmen kedua baik sekali nomor punggung tiga ada Mas IMKT apakah mampu Mas IMKT mengelabui di lesmen ketiga itu Mas Wildan atau sebagainya Mas Wildan bisa menggagalkan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh vanjava masih kali ini tertahan sangat baik penjaga yang di jaga tetap oleh saudara Wildan dari Mandala Putra masih tertahan saja vanjava nomor punggung tiga masih MKT masih tertahan baik sekali masih menunggu momenut ternyata tegagak sehingga mencutik saja bajunya sehingga gagalah serangan demi serangan yang dilancarkan oleh vanjava iya tukar kali ini serangan yang dilakukan oleh Mandala Putra nampaknya dua personel sudah memasuki di lesmen ketiga nomor punggung dua iya kembali kita saksikan saudara nampaknya sejumnya lepas kembali satu personel dua personel yang dilakukan oleh Mandala Putra oh apa yang terjadi masih Mas Wildan apakah MAPOL penambah poin lah di belakang sana yaitu Mandala Putra kali ini untuk Mandala Putra poin masih tujuh sedangkan untuk vanjava dua poin terfisi satu poin saja untuk Mandala Putra iya kembali kali ini saudara nampaknya ada Mandala Putra apakah mampu Mandala Putra oh nampaknya kurang sempurna kurang let up di atas garis sehingga dianulir saja oleh Bapak Wasit iya kembali berjalanlah pertandingan malam hari ini yaitu vanjava dan Mandala Putra oh lepas kali ini sang kapten nomor punggung empat apakah mampu ada Mas Wildan baik sekali taktikal yang dilakukan oleh Mandala Putra kali ini saudara kembali kita saksikan terlepas saja di lesmin keempat kita tunggu saja apakah mampu Mandala Putra menambah putih-punggungnya di Bapak pertama oh yang masih memperbagi tali sepatunya untuk panjava kita tunggu saja saudara kita saksikan apakah mampu kali ini Mandala Putra menambah putih-punggungnya di Bapak pertama di leg kebua nampaknya disegak dalam sempurna oleh lesmin pertama sehingga dengan serangan yang dilancarkan oleh Mandala Putra yang kali ini yang dijenakan oleh Mandala Putra kali ini sedangkan disana ada vanjava yang bersiap-siap untuk taktikal yang dilakukan oleh vanjava kali ini ada sikapnya yang vanjava baik sekali oh kurang hati-hati nomor punggung 22 sehingga diserkap saja di lesmin kedua sehingga alih posisi saja yang dilakukan oleh vanjava sedangkan disana ada Mandala Putra melakukan serangan demi serangan kembali yang akan dilancarkan oleh Mandala Putra nyetek-nyetek di barang masih bersama Mandala Putra lepas kali ini satu personil saudara dari Mandala Putra oh ternyata kurang putus sehingga di kunci saja kembali nomor punggung tujuh ada Mas Saoqi lepas kali ini Mas Saoqi oh kali ini nomor punggung kosong lepas kali ini apakah tentu yang terpelah sudah itu aja belum ada sergapan disana saudara nampaknya menambah kalaupun dipundi gunnya kebelakang yaitu Mandala Putra kali ini membuka kunciannya nampaknya dicutik saja buktinya sehingga ada serangan yang dilancarkan oleh masak oke bos sakit dia udah merewas aduh dia kembali kali lokos yang dilakukan oleh Mandala Putra apakah maafu yaitu tim Mandala Putra menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh Vanjava atau sebaliknya yaitu Vanjava bisa mengejar keterpinggilan pada malam hari ini di bapak pertama lag kedua yaitu di Turamin Benwaril Kap yang kembali kali ini belum ada sentuhan rupa-rupanya di Sarna Poros yaitu sangkapten dari Mandala Putra kali ini nomor pukul 9 lepas kali ini nomor pukul 12 si kecembung dari Vanjava oh lepas kembali nomor pukul 13 apakah akan duel lesek pada malam malam hari ini masih tertahan disana oleh Lesvin Bandol apa yang terjadi belum ada sentuhan rupa-rupanya iya kembali kita saksikan tretan saja nampaknya kali ini masih Vanjava memimpin berjalannya pertandingan pada Bapak pertama kali ini ada di laman dan oh itu Murci Itu Bursi Apakah mampu mencetak gol disana Untuk satu poin Lepas sekali Satu poin Yang diambil oleh Mandela Putra Kembali kita saksikan saudara Apakah mampu untuk menggagalkan Disana kunciannya Lepas sekali Ini nomor 24 Saudara Kembali kita saksikan Ada saudara Mandela Putra Landing kembali Di lesbin ketiga Apakah mampu Yaitu Mandela Putra Menambah putih-putih Pada malam hari ini Oh kurang fokus disana Dikicu saja oleh pemain yang Mandela Putra Kembali kita saksikan saudara Nampaknya sangat berhati-hati Yaitu Mandela Putra Lepas kembali Satu pemain Dari sang kapten Mandela Putra Apakah mampu Mandela Putra Membuka keunggulannya terlebih Dahulu di bapak pertama kali ini Kita tunggu saja Apakah mampu Oh dikunci saja Oleh sang tengah poros Yaitu nomor punggung 22 Kembali kita saksikan Masih Masih Pandjava Apakah mampu Pandjava Untuk mengegalkan serangan Dengan serangan yang dilancarkan oleh Mandela Putra Kembali kita saksikan yaitu tim Mandala Putra kita tunggu saudara apakah mampu untuk menggagalkan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Mandala Putra atau sebaliknya kembali kembali kurang sepurnya jangkauannya sehingga Mandala Putra menambah pundi-pundi golnya sehingga poin 414 sedangkan UD Panjava 3 poin kurang hati-hati Mas Sawi sehingga gagal serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Mandala Putra iya kali ini Panjava apakah mampu Panjava di menit-menit akhir di bapak pertama kali ini tersisa 2 menit di bapak pertama di lag kedua antara Panjava dan Mandala Putra ya lengkaplah sudah disana saudara apakah mampu Panjava mencuri poinnya ke belakang kita tunggu saja ada saudara nomor punggung 20 apakah mampu nomor punggung 12 mencuri poinnya ke belakang kita tunggu saja sangat kokoh disana yaitu benteng pertahanan dari Mandala Putra masih bersama Mandala Putra disana menjaga ketat antar lesmen oh nampaknya disana Panjava ada Mas Basel baik sekali nampaknya kurang hati-hati sehingga disergap saja oleh Mas Basel dan Yasmin ketiga sehingga hal yang dilakukan oleh tempatnya disana iya lulus semangin ya kembali kali ini ya juga itu Mandala Putra sisa waktu satu menit di bawah pertama kali ini saudara kembali kita saksikan masih Mandala Putra apakah mampu Mandala Putra oh baik sekali kecohannya sangat sempurna kembali nampaknya dua personil lengkaplah sudah antar lesmen oh nampaknya sangat sempurna untuk nomor punggu delapannya itu Mas Wildan sangat spektakuler pada malam hari ini oh belum ada sentuhan Mas Salki baik sekali sepikir kembali kita saksikan masih bersama Mas Salki apakah mampu Mas Salki oh terkecoh kembali di Mandul sana ada Mas Wildan dari tem Mandala Putra apakah mampu kali ini membuka kunciannya di lesmen ketiga kita kita tunggu saja nomor punggung dua kolaborasi di sana ada si Rizky oh nampaknya